Salah satu yang membuat kita keharmonisan dengan anak itu agak jauh, yang sering ini, nomor satu itu keegoisan orang tua. Dan itu juga saya alami dan saya mencoba untuk menerapkan ke anak saya agar saya tidak se-egois saat saya dulu pernah mengalami. Salah satu contoh itu anak gak kelemangan segera pecel, kalau makan segera goreng. Contohnya gak tahu. Keegoisan kedua itu yang sering itu, jadi yang saya alami waktu saya masih kecil dulu, tapi orang tua aku kok gue duit, kok karu aku kapan ya? Padahal kan kalau kita sudah dewasa gini kita berpikir, padahal awak duit gue duit ya tiga-duit anaknya. Itu mungkin teman-teman juga pernah merasakan seperti itu. Dan kadang dulu saya juga berpikir kok gini ya, titiknya itu saya merasakan itu pas kemarin kerja gitu, beberapa perhari, titik itu anak itu sakit anak saya. Dan saat gimana ya, roh arek loro yang anaknya dewi, apalagi kalau teman-teman makyah ini sudah punya anak, anak loro panasnya kayak-kayak ini gak tegonya, ngapun panas sampai disuntik infus. Di situ saya mah berpikir, eh, ini kayak aku tuh gobloknya donyo ya malian-malian gitu. Tapi agak aku golek donyo, ini aku ya anak ngepengnya anakku, kadang juga mikir gitu juga. Nah nomor tiga ini aku, yang kedua itu keharmonisan mbak. Jadi keharmonisan itu juga yang sering itu, orang tua itu kadang keharmonisan, awal dia geger itu salah satu keharmonisan. Kita geger di depan orang anak kita, kadang anak kita itu juga berpikir itu, itu pernah saya juga mengalami, ini sering ini malian, geger karena bujuku. Lagi geger, terus ujuku-ujuku anakku jawab gini, Pak Sampan kok jahat? Loh, itu sampai gitu, aku langsung ngerti ku matak, kita salah ku apa ya aku sampai gitu. Terus aku kudupi ya, maksud aku geger lewat wasapar bujuku, woy kurang ajar, gitu kan ya gak mungkin. Jadi kan juga gitu, jadi saya mencoba untuk piacaranya, untuk setiap masalah dengan keluarga itu, aja sampai anakku ngerti. Yang ketiga poinnya, itu paling penting itu, aku yang sering itu, duwik bah. Ini yang jenis kan, aku sedih anak mas ya, ini hati awak dewi, anaknya dewi itu, orang manja lah, jauh-jauh-jauh duwik tukuk, bener ada rasa, dia gulik duwik itu, yuang elbenroh rasanya lah. Kadang agak ditukuk ini, kadang, aku gak mau tukuk ini tuh, kadang kan gitu. Kadang yuk, itu salah satu yang membuat, sampai sekarang mungkin-mungkin nanti, Mbak Nun juga sangat bantu, kalau untuk itu. Yak tak tukuk ini, kinko anakku tak manja, tapi kinko yak tak, gak tak, karena pulau kersani dia, ada rasa, ada rasa, semangat, roh rasanya, abutnya gulik duwik, ngerti niku, tapi areknya malah nesan niku loh, ngerti niku loh, niku loh, bingungnya. Ngerti nguan, Mbak Nun, atur sebuah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini ada cerminan, seorang tua dengan anak, fungsi kasih sayang, di sini, sangat bermakna dalam, bagaimana pola asuh, terhadap anak, jadi, salah satu fungsi keluarga, fungsi kasih sayang, itu adalah, menjaga, merawat dan memberikan, pengasuhan kepada anak. Jadi, apa yang dirasakan tadi, itu sudah dimiliki oleh, seorang ayah, seorang ibu, ya, rasa cintanya kepada anak, sudah dimiliki, terlepas daripada, bagaimana kondisi anak, apa namanya, naka dan sebagainya, tapi yang berperan di situ adalah, orang tua. Jadi, orang tua yang membangun kasih sayang, orang tua yang membangun, karena pada anak itu, kecerdasan pada belita itu, ditentukan, bagaimana orang tua menghadapinya. Itu komentar saya, Cak Nun, ya, terima kasih. Oke, saya nambahin dikit, tapi habis ini kita, usah se-efisien mungkin. Jadi, semua, faktor yang paling utama kan egoisme. Egoisme itu ternyata melanggar, fungsi agama, fungsi sosial budaya, cinta kasih sayang, pendidikan, lingkungan pun terlanggar, kalau kita terbiasa egois, kita sama pohon juga egois, sama lingkungan hidup juga egois, sama orang lain juga egois. Terus, berangkatnya juga dari faktor ekonomi, dan seterusnya. Itu membuat reproduksi, reproduksi tidak terlalu banyak masalah. Fungsi pelindungan juga terlanggar oleh egoisme, jadi saya kira semuanya sudah terangkum. Misalnya, sekarang gini mas, di Jogja itu, kenapa ada, keliti rek, keliti ke arek-arek SMP-SMP, ngantel, weng liwat, nyanggwa harit, membunuh orang. Jadi, di Jogja itu ada gejala, di mana orang tua itu kalah sama anak, anaknya njaluk motor, kudu di dukungan, nggak ada yang minggat, tawa ngamuk, tawa ngebung, mas api turutnya. Ini harus dipikirkan oleh setiap orang tua. Harus memulai pendidikan sejak dini hari, positioning orang tua sama anak harus ditetapkan. Misalnya gini, awakmu misalnya di jaluk itu komotor, ada beberapa prinsip motor, ini fungsi neopona. Kalau saya dulu sama anak saya, itu saya tanya, kalau dia bisa mempertanggungjawabkan alasannya kenapa harus beli itu, secara pendidikan, secara nilai, secara sosial, dan seterusnya, maka kita belikan. Jadi, dia harus bisa menjawab keperluannya apa sebenarnya, fungsinya apa, nomor satu. Nomor dua, sejak itu kalau ada motor anakmu, apa mana? Kalau aku mau ngomong, motor ini duduk wakmu, motor ini fasilitas keluarga. Jadi, sejak wakmu, awakmu oleh nang dia, oleh kak gaya apa, tapi ini fasilitas keluarga, supaya dia belajar berorganisasi, belajar beda antara milik pribadi dengan milik bersama. Nah, motor ini fungsi, ini fasilitas keluarga. Kamu mau apa saja, harus atas persetujuan seluruh keluarga. Itu salah satu contoh saja. Supaya anak, di tukang motor, aku tuh dikai ideologi, dia harus tahu, motor itu fungsinya apa, untuk apa, bolehnya apa, tidak bolehnya apa, harus diterapkan sejak awal. Jadi, anakmu, biasakan untuk terus mendidik dia secara agak keras sedikit, soal itu. Berikutnya, fungsi yang sama pada orang yang kedua. iya, iya, mongga mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. saya merasa, belum sempurna menjadi seorang orang tua. belum sempurna merasa jadi orang tua, karena apa yang dibutuhkan anak, saya itu merasa belum mampu saya kabulkan semuanya. saya tahu keinginan anak. tapi, apa yang saya inginkan itu ke anak, bagaimana anak saya itu pinter dan ngerti. Terus, apa yang saya lakukan ke anak, tapi saya berusaha memenuhi kebutuhan anak itu. saya pesen aja sama yang saya yakin semua ini pernah jadi anak kok. kalian berbaktilah kepada orang tua, walaupun orang tua kalian tidak mampu seperti apa yang kalian inginkan. tapi saya yakin sebagai orang tua ingin sekali anaknya mampu, tidak seperti orang tuanya. yang penting anak itu bisa sukses. sebagai orang tua berusaha, sebagai orang tua berusaha, tidak mampu. tidak mampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. saya memenuhi kebutuhan. Jadi sebenarnya ini cara pembelajaran yang tidak hanya kognitif, tidak hanya intelektual, tapi cara pembelajaran yang komponensif. masih kognitif, masih kognitif, masih kognitif, untuk supaya sembahyang sergep, kognitif, kognitif, tidak usah kognitif. Pak Sumrambah ini putranya yang sulung, juga ikut padang bulan. Dan beliau nanti bisa cerita, bahwa kita tidak perlu nyuruh sembahyang, tapi kognitif dibiasakan berpikir, kognitif, dia akan menemukan alasannya untuk berbuat baik, alasan untuk bergembira, alasan untuk menyelesaikan masalah, dan alasan untuk tidak menjadi problem bagi siapapun saja. tepuk tangan untuk beliau semua. Oke, berikutnya. Lebih efisien ya waktunya ya, lebih efisien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tidak kakak kawan saya kepada kakak saya, perempuan. Banyak. tapi, ku sebutkan sedikit saja. Pertama, terkadang kakak saya, Pak kakak saya. Buat perempuan saya kembali sepulsa negeri. Ini saya tidak tahu apa yang saya disebut. Saya tidak tahu. Saya akan lihat ini, saya sudah memperoleh. Itu berarti egoisme juga ya Jadi ternyata faktor egoisme ini Kunci dari semua sukses Semakin Anda tinggi egoismenya Semakin rendah potensi suksesnya Semakin Anda tidak egois Mampu mengendalikan dirinya sendiri Semakin terbuka jalan untuk sukses Kira-kira gitu ya Yang kedua Mungkin kalau Kira perhatian kali Ini kalau Mungkin Ini ketika Ini kalau buka Isu-isu ini aku mereng-mereng Jadi dia tidak kita minta Untuk mengkritik orang lain Tapi kita pancing Untuk mengkritik dirinya sendiri Dan dia sudah mengakui Kekurangan-kekurangannya Tepuk tangan semua ya Yang menurutku reksinau rek Duduk nasihati dok Duduknya ramai dok Tapi digali Pada masing-masing diri kita Sehingga kita menemukan Yang paling tepat Yang paling benar Menurut kita sendiri Sehingga kita berdaulat Terhadap kebaikan Dan kebenaran yang kita terapkan Ini ya tepuk tangan sekali lagi Sekarang Mbak suara wedok sih Assalamualaikum Tidak tambah buan terkidur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menurut saya Yang membuat hubungan Orang tua kepada anak itu Kurang akrab Yaitu Kurangnya komunikasi Kadang kalau Orang tua itu Menasihatin anak Anaknya itu suka bantah Itu yang bikin orang tua Itu agak jengkel hatinya Dan untuk yang Dan untuk yang kedua itu Orang tua itu Suka dikasih hadiah-hadiah gitu Jadi kalau nanti Orang tuanya udah tua Itu dikasih hadiah-hadiah Biar orang-orang itu suka Yaudah itu aja Menurut saya Kalian bakal sama adik Romnya aja Ada komentar Pak Nanti ya kita himpun dulu Teman-teman sekalian Sudah dikembangkan detail-detail Dari hubungan anak, bapak, kakak, adik Dan seterusnya Kita pelajari bersama Jangan khawatir Yang penting kau menerima Dengan ikhlas Dengan gembira Nanti akan tukul Dari ilmu Sejati di dalam dirimu Masing-masing Guna ya Monggo berikutnya Ya nanti Semua yang di depan Jangan turun dulu Karena akan ada hadiah Untuk anda Tapi anda tidak bicara Demi hadiah Hadiah itu adalah Kewajiban BKKBN Tapi bukan harapan anda Guna ya rakyat ya Jadi ojok ngomong Mergo CE oleh hadiah Hadiah itu bukan urusan kita Pahala bukan urusan kita Pahala urusan Allah Asal kita berbuat baik Otomatis dapat Rizki juga bukan urusan kita Urusan kita adalah Kerja keras istri koma Ngorek ya Monggo berikutnya Kalau menurut saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau menurut saya Yang ini ku Antara orang tua kali Anak ini ku Kurangnya Jarak Jarak antara orang tua Dan anak-anak itu Menjadi masalahnya Misalnya Kulau kan Orang tua kulau Adanya rasa Pelikasi Antara kulau dengan mas Dengan adik Dengan mbak Misalnya mas Kulau Ditu pasangkan Kulau 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 Ini ku Menjadi Masalah Ya berarti Menjadi orang tua itu Tidak mudah Karena keadilan itu Yang tidak ada Keadilan itu Hanya diperjuangkan Misalnya gini Kan Dui Anak Telu Jadi Saya Gain Sinau Dadi Wong Tue Saya Ngapik Ini ya Saya Kulau Anak Telu Ya apa Caranya adil Kok tu kok No Kelambi Seng podo Tak Kok Kaki Kemungkinan Untuk Meleh Dwe Dwe Seng Adil Seng Di Nek Meleh Dwe Dwe Resikone Tidak 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 Adil Ya apa Caranya Jadi Jangan Mengandalkan Jangan Mengandalkan Barang Jangan Mengandalkan Materi Yang penting Prinsipe Yang Tidak Yang Tidak Tidak Bener Se Gitu Ya Kalau Situ Lanang Situ Wedok Caranya Adil Apa Yang Kelambini Wedok Larang Tidak Lanang Caranya Adalah Pemahaman Mengenai Hubungan Kasih Sayang Bapak Dan Ibu Sehingga Diusahakan Apapun Yang Terjadi Itu Memang Memang Semua Demi Kasih Sayang Gitu Gak Gampang Adil Gak Adil Gustia Loto Mulanya Kecili Harus Ada Pendidikan Yang Sangat Dasar Akhlak Akhidah Kasih Sayang Ngalah Wong Jawa Wong Ngalah Kwid Wur Wekas Sampi Tur T Kecuali Orang Tua Yang Memang Pilih Kasih Nemen Itu Baru Harus Gampang Harus Diingatkan Harus Dikritisi Tepuk Tangan Untuk Adik Kita Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Untuk Menurut Saya Menjadi Seorang Anak Itu Ada Pendekatan Dan Kasih Sayang Dari Orang Tua Biarpun Orang Tua Bagaimanapun Biarpun Orang Tua Itu Banyak Ngoceh Kepada Kita Akan Tetapi Kita Sebagai Anak Harus Tetap Ngaku Ayah Dan Ibu Merdeka Terima Kecuali Biarpun Orang Tua Bagaimana Kita Tetap Anak Tetap Menghormati Orang Tua Ayah Dan Ibu Semoga Semoga Kita Bisa Memanfaatkan Apa Yang Diberikan Oleh Orang Tua Kita Bagaimanapun Saya Tetap Menghormati Orang Tua Ayah Dan Ibu Bagaimanapun Orang Tua Mencaci Maki Kepada Kita Kita Harus Tetap Semangat Menghormati Adalah Orang Tua Itu Ayah Dan Ibu Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Aku Nyejil Nyejil Jadi Kalau Ada Orang Ngomong Itu Ada Banyak Faktor Ada Nomor Luruk Latar Belakangnya Kira-kira Apa Terus Dibayang Dari Poinnya Tadi Kira-kira Orang Tua Ngoreng Anak Sampai Anda Semua Mendapatkan Dimensi Yang Bermacam Terus Oppos Bapak Ngomong Koyok Bung Tomo Misalnya Ya Ya Karena Karena Hubungan Anak Sama Orang Tua Itu Lebih Penting Daripada Hubungan Kenegaraan Ya Aku Takkan Upamone Saiki Indonesia Ga Onok Tetep Rabi Taga Tetep Anak Taga Birul Waliden Taga Jadi Jangan Lupa Negara Negara Tidak Lebih Penting Daripada Keluarga Keluarga Lebih Penting Daripada Negara Bian Ganak Negara Tetep Berkeluarga Dulu Tidak Ada Khalifah Tidak Ada Kerajaan Tidak Ada Apapun Manusia Tetap Berkeluarga Dan Dan Harus Belajar Prinsip Prinsip Dasar Kasih Sayang Kemanusiaan Untuk Bisa Menerapkan Kekeluargaan Sebaik Baiknya Jadi Hidup Bung Tomo Wedo Terima kasih Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kalau dari tadi Membahas tentang Dimensi Orang tua Sama anak Kami tadi Kebagian Antara kakek Nenek Dengan cucunya Jadi Menurut Diskusi kami Berdua Beberapa Faktor Yang mempengaruhi Keharmonisan Antara Kakek Nenek Dengan cucunya Itu Yang pertama Ini sebagai Cucunya ya Ketidak Sopanan Seorang cucu Kepada Kakek Atau nenek Karena Biasanya Kita sebagai Seorang cucu Itu Niatnya Menghibur Niatnya Ngelucu Nang Mbahayi Tapi Jatuhnya Malah gak Sopan Terus Yang kedua Karena Kebiasaan Ngelucu Dan Tidak Sobat Kepada Orang tua Kepada Kakek Dan nenek Jadinya Seorang Cucu Tidak Mudah Atau Angel Dikandani Bangel Itu Bisa membuat Kakek Sama nenek Marah Terus Yang ketiga Yang biasa Membuat Hubungan Tidak harmonis Antara cucu Sama Kakek Nenek Itu Kalau Seorang Cucu Biasanya Kalau Minta Sesuatu Ke orang tua Kalau gak Dikasih Biasanya Lari ke Kakek Sama Nenek Itu Biasanya Kalau gak Dikasih Suga Sama Kakek Sama Nenek Itu Biasanya Nesu Juga Itu Biasanya Membuat Marah Juga Pada Orang tua Dan Sedikit Ini Curhat Ya Kita Sebagai Seorang Cucu Biasanya Agak Terganggu Kalau Kakek Atau Nenek Nenek Itu Lebih Daripada Orang tua Jadi Saya Mohon Untuk Semuanya Kakek Dan Nenek Untuk Tidak Terlalu Overprotective Kepada Cucu Cucunya Mungkin Itu Saja Dari Kami Ya Itu Terjadi Di Banyak Kalangan Dan Level Ada Orang tua Yang Terlalu Overprotective Ada Kakek Nenek Yang Juga Overprotective Melebih Bapak Ibunya Sendiri Maka Sekarang Setiap Pihak Harus Mempelajari Apa Yang Harus Dipelajari Jadi Misalnya Kakek Nenek Overprotective Maka Bapak Ibunya Harus Mengantisipasi Dan Memberi Imbangan Imbangan Anaknya Sendiri Jangan Menjadi Akibat Dari Overprotective Mbah Dan Mbah Weto Tapi Anda Sendiri Harus Belajar Bahwa Saya Ini Terlalu Dimanjakan Saya Terlalu Dilindungi Sehingga Saya Kurang Mandiri Maka Anda Harus Membayar Dengan Belajar Lebih Mandiri Jadi Jangan Dijadikan Bahan Pertengkaran Tapi Untuk Mencari Solusi Dari Keadaan Yang Ada Berikutnya Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nami Kulofat Saking Tembulang Jombang Kulof Temberiki Sebagai Adik Kenggadai Kakak Kenggadai Kakak Sing Boten Sami Sembarang Kalir Kali Kulof Miku Sing Sing Garei Kulof Boten Rukun Boten Terkadang Nonton Glot-glot Tenggateng Mungkin Faktor Pertamanya Pengalaman Pengalaman Kulof Kali Kakak Kulof Misalnya Kakak Kulof Sering Main-main Sering Dolan-dolan Nang Dinti Sing Anak Adik Adik Gareng Ngerti Dinti Adik Gak Oleh Dolan Dinti Tapi Masih Anjok Kono Kono Guna Jirene Masih Durung Wai Hai 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 Nombor Kali Boten Sami Umuri Lah Niku Sebab itu Mboten Sami Umuri Sehingga Dulin Ini Mboten Sami Ini Ibarat Mas Ceklan HP Adik Ini Duna Necker Kekeyan Jadi Merga Mboten Sami Umuri Mboten Sami Dulin Ani Jirene Jirene Masih Durung Wai Ae Nah Sing terakhir Niki Sing paling Parah Sadis Nih Masih Nyanjang Mas Kula Nyanjang Banyi Ade Lih Kon Kududadik Koyok Ngini Kon Gak Oleh Pacaran Kon Ojo Nganu Kon Kududu Tirumas Kon Kudu Ngini Sing Api Api Ae Baten Koyok Karap Karap Kumas Aku Aku Sami Sampai Terkadang Ngi Ego Niki Kulo Ngi Perlu Soalnya Kulo Ngi Nggak ada Jalur Pilihan Piamba Nggak ada Prinsip Piamba Pun Tuh Kulo Benjing Mben Nopo Kapan Kersani Ngi Tetap Dari Wong Nggak mungkin Dari Cempe Ampun Ngo Teng Di masyarakat kita Sangat banyak potensi Untuk pertentangan Semacam itu Tidak hanya kakak Kepada adik Tapi juga ustad Kepada umatnya Kiai kepada umatnya Pemimpin kepada yang dipimpin Ada potensi seperti itu Maka Anak-anak sekarang Justru harus Semakin berlipat-lipat Belajarnya Untuk Mempertahankan diri Tanpa Memaksakan sesuatu Kepada Yang memaksa dia Kalau dalam Islam Itu namanya Perangilah Orang yang memerangimu Tapi kita Tidak memerangi Orang yang tidak Memerangi kita Jadi Awakmu masih Untuk prinsip Tetap Sampai ngomong Dengan cara Yang hasilnya Menyakiti Cacakmu Tapi tetap Harus dengan Bilhikmah Memang begitu Hidup itu Mulanya Ayuk Pinter-pinter Golek Berbagai macam Cara Bissobri Bilhaki Wabissobri Tadi Dan seterusnya Tepuk tangan Untuk anak kita Ini luar biasa Kita bisa Konsentrasi Satu sama lain Berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya kulau Sebagai Kang Mas Kakak Gak ada Adik Kale Niku Estris Daya Faktor Mungkin Yang mempengaruhi Kurang harmonisnya Saya Dengan Kedua adik saya Mungkin Karena Kulau Ini Anak Mbak Haram Pemalai Lanang Situ Situ Kasih sayangin Mesti Disi Akan Terus Paling Gede Lahan Anak Situ Terus Loro Niku Wadok Wadok Ini kan Ong Tua Model Kayak Anak Wadok Pemain Terakhir Ini Kacak Rung Tahun Ini Kesundulan Istilah Terus Simbah Kulau Kulau Sengdugi Ayan Iku Lebih Menyayangi Kulau Mesti Nopun Nopun Mesti Kulau Sintumbas Akan Adik Kulau Niku Jarang Akhirnya Adik Adik Kulau Sini Ngomong Kok Mas Doa Sini Nen Nibali Mbak Kan Mik Kok Mas Kok Mas Sini Aku Gak Itu Kok Nol Akhirnya Akhirnya Niku Kurang Harmonis Bukan Kulau Mas Saya Adik Aku Gak Tahu Kok Nol Ten Paling Pikirannya Adik Niku Terus Yang Kedua Niku adikku nomor kali ini sifatnya sangat bertolak belakang kali terakhir yang terakhir yang kedua ini lebih feminim lebih nganut terus pinter terus yang ketiga ini lagi kayak lanang kelanangan wedok-model di kandang ini kayak keras kepala nampo dase gede kalau ini makanya kalau naluri buat itu sempurna naluri ini lebih ke adiknya nomor dua jadi kayak nampo-nampo mesti kalau disiakan nomor dua buat sempurna padahal kalau pun berusaha menyayangi nomor tiga terakhir tapi naluri ini lebih ke nomor dua pun sementara nonton Mawan disambung kalian Bu Niki monggo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sebelum saya menambah jawaban dari rekan saya saya ingin mengucapkan Alhamdulillah Rabila Alamin karena malam ini detik ini saya untuk pertama kali bisa hadir di Makyah bersama Cak Nun salam tagim saya Cak Nun dan salam hormat kepada Kiai Kanjeng serta salam kenal saya pada semua saudara Makyah disini setelah lama sekali saya menjadi jamiah youtube selama beberapa tahun dan hari ini Alhamdulillah Allah telah melimpah rahmat yang besar dengan saya bisa hadir disini saya ingin menambahkan jawaban untuk sebagai seorang kakak karena sebagai seorang sulung sebagian besar yang membuat tidak keharmonisan seorang kakak kepada Adi yaitu perlakuan misalnya perlakuan orang tua kepada kakak dan adi karena seorang kakak itu karena ketika seseorang membangun rumah tangga kan pasti menginginkan kehadiran seorang putra dan seorang putra sulung itu sebagian besar semua kasih sayang orang tua itu terjurah kepada si sulung jadi ketika si bungsu lahir pun perbedaan kasih sayang itu sangat kentara sekali ya kentara ya sangat kentara sekali kemudian yang kedua yaitu perbedaan karakter karakter antara seorang kakak dan adi itu kadang sangat menonjol sekali jadi itu bisa juga mempengaruhi ketidakharmonisan antara hubungan kakak dan adi kemudian kalau seorang kakak sudah mempunyai kesenangan sendiri misalnya hobi yang berbeda sekali dengan adi misalnya kakaknya senang dengan dunia digital komputer kadang kan adiknya itu ingin istilahnya yang kakaknya enggak suka jadi karena hal-hal yang kecil itu bisa menjadi bentrakan-bentrakan yang bisa memperuncing ketidakharmonisan hubungan kakak dan adik diunggian saja dari saya mungkin ada tambahan terima kasih ya Alhamdulillah tepuk tangan semua kalau bisa kita percepat karena ini sudah setengah satu saya mohon berikutnya enggak apa-apa silahkan sudah semua jadi kalau sebelum beliau memberi jadi kita ingin tentang hubungan kakak adik itu itu prinsipnya temuk berguna juga untuk hubungan anak bapak anak ibu berhubungan juga untuk hubungan awakmu kalau konjomu kalau tonggomu kalau prinsipnya benar dari pembelajaran yang manapun akhirnya akan berguna untuk seluruh ketelibatamu dalam kehidupan jadi intinya teman-teman sekalian adalah sebelum Anda menjadi anak yang baik sebelum Anda menjadi orang tua yang baik sebelum Anda menjadi presiden yang baik sebelum Anda menjadi pengusaha yang baik atau apapun saja nomor satu adalah Anda menjadi manusia yang baik kalau Anda sudah menjadi manusia yang baik maka akan ikut kebaikan itu kepada fungsi apapun yang Anda jalani makanya Rasulullah itu sebelum menjadi nabi beliau sudah lulus sebagai manusia dan beliau adalah orang yang trusted orang yang alamin orang yang bisa dipercaya oleh siapa saja jadi misalnya cemburu-cemburuan kakak adik mbahiku aku dulurku limolas mbahiku cinta karu aku karu adikku situ yang paling cili yang lia-liannya gak dikai jajan pokoknya itu ku jajan kayak aku kok kok lia-liannya gak olemangan disimpen di lemari sampai mambu padahal aku di Jogja gurung-karuan gelap mole itu sekarang menjadi kemesraan bagi kami bersaudara bahwa dulu di anak tirikan dulu yang adikku yang adikku yang ingin dikai jajan ke rombaku yang ingin dikai jajan yang ingin dikai jajan yang ingin dikai jajan yang ingin dikai jajan kait oleh ini aku gak gak boleh nimbang kalau aku disayang nah itu membuat saya harus membayar kasih sayang itu kepada adik saya asal semua saling mengisi saling jadi intinya akhlakul karimah kalau akhlakul karimah jadi insyaallah akan harmonis satu sama lain terima kasih ini akan hadiah ada hadiah dari beliau kepada teman-teman semua tolong ditolong oleh satu-dua orang Doni semua atau jalan aja langsung dikasih satu persatu mas diurut ya sehingga oleh hadiah mendapatkan hikmah dari keikhlasan tidak dapat hadiah loe dukur ganjarannya sehingga oleh hadiah tibangannya sehingga oleh hadiah ngunuh cara nengapu si awakmu ya oke Bismillah rekkabay oleh bagiannya dihidwi ya Bismillah tidak tidak usah tidak usah dengki tidak usah cemburu tidak usah iri semua oleh Allah dijamin min falyakbudu robbaha dalbait alladzi at'amahu minju wa amanahum min khauf semua akan dibebaskan Allah dari lapar dan dari rasa takut amin ya cuman saya ini seneng-seneng didik sayang opo kuekrumu cerite atiku pengharap engkau kembali sayang nanti memutera rambutku rapakal untur risauku yang bisa ayo ya wistak cobong laleke jeneng musok oate kosa tenten nyerang apu si ij tris nong sliramu go popo janeng adih nangeng kue orang ngerti kue sing tak wanti wanti malah jebul saeke kue melindani janji cari sehidup semati nangeng opo bukti kue medon tris ngaku demi wedo anlio yowes ora popo insya allah aku bisa mesambat kali sintan yang sampun makatan beranak perebu aku bales makan mas aku bersama aku aku nangeng nanti berdu ketep putih sayang sayang kue klubu cerit hatiku mengharap engkau kembali sayang nanti memut rambutku rapakal mundur trisnoku hari demi hari kue tak lewati yang panjang dalane kutukuan hati ibarat segal kue jadi bubur tanggeng trisnoku ora pakal luntur suatu lane aglu ini panjang trisnoku awak u orang lian yang lantur suatu penggantimu tanggung awak mu yang cocok ini adikku ngani adikku ngani ngereng adikku Terima kasih. 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 kalau demak hanya satu sidak paling pol satu sidak jadi ini, aku ingin ngomong ini kalau kita tarik garis Fir'an itu bukan raja besar, dia disebut oleh Allah berkali-kali di Quran karena dia adalah contoh dari manusia yang punya masalah yang gak punya masalah, gak disebut di Al-Quran jadi na'wakmu gak disebut sopo-sopo, diindindi, awakmu gak direken berarti sampai gak ada masalah sehingga direken itu sehingga ada masalah, nah Fir'an itu bukan raja besar, ada tiga nama, Fir'an Haman, Korun yang berkuasa mengatur segala macam urusan politik dan ekonomi hanya adalah koalisi atau kerjasama antara Haman, itu Perdana Menteri, dengan Korun, itu konglomerat jadi semua masalah diatur oleh mereka Haman sama Korun Fir'an itu pokoknya tidak ada simbol, tidak ada boneka digustialah sampai akhirnya Fir'an percaya bahwa dia digustialah teman hanya orang goblok yang percaya dia digustialah, kita mau teman berarti Fir'an goblok sampai Fir'an bilang sama Haman, aku kayak ada gedung yang dihukur jadi aku bisa ngeluk saya ngeluk gustialah Nabi Musa hanya orang bodoh yang tidak mengerti konsep mengenai Tuhan dipikirnya Tuhan itu dicari dengan si tinggi-tinggi gedung masih aku numpah pesawat juga keperut Nabi Gedir kan gitu nah jadi teman sekalian rakyat di Mahabharata itu ada pertarungan Kurawa Pendawa itu pemerintah melawan pemerintah tapi rakyatnya tidak ada masalah nah kita jadilah jombang yang tidak ada masalah dengan Indonesia dan Indonesia jangan punya masalah dengan jombang jombang muring-muring di ringkesah Indonesia ini ya? pokoknya jok gak masalah nang jombang balik nang awak mu kapok oke jadi tolong Anda lihat kekuasaan-kekuasaan di dunia itu seperti itu jadi Fir'an itu bukan Raja Besar Fir'an itu adalah orang bodoh yang dibunikakan dijadikan simbol digayai medan-medani wong dan dia memang oleh Allah sendiri dijadikan simbol dari orang yang bodoh dan tersesat jahiliya sehingga mayatnya jenazahnya dibiarkan sampai satu sampai hampir satu milenium lebih 300 tahun dibiarkan utuh di bawah laut kemudian diambil pada abad 18 sekarang kita bisa melihat mayat Fir'an bapak angkatnya Nabi Musa itu di Mesir museum nasional Mesir dan saya sama Kiai Kanjeng sudah ketemu sama Fir'an yang terbaring badannya tinggi rambut putih-putih titik awa edowo kuru terus kepala Kiai Kanjeng menggerik ngarepi Fir'an jadi teman sekalian anda juga jangan marah kepada sesuatu yang anda tidak paham dan anda jangan mengeluh kepada risiko yang anda dapatkan kalau anda melakukan sesuatu yang tidak disujui oleh korun dan haman opoai yang tidak mendukung haman itu dihancurkan meskipun nanti melalui mulutnya Fir'an karena Fir'an itu hanya boneka hanya sound system hanya corong yang dipakai oleh koalisi antara Kongol Merat dengan pemerintah ini nah rajanya namanya Fir'an dia hanya boneka dia tidak ngerti apa-apa sebenarnya sampai digusti alahno misalnya Pak Hartobien masih muda itu Pak Harmoko naik kepeduk ya Allah kok saya sangat jas sampean padahal muda itu saking gede-gede norojo nah Pak Bupati Pak Bupati Wakil Bupati semua jangan percaya kalau digede-gede saya ini tidak gede tidak cili nyambut gaya apa saya ngapi gaya wang akeh tidak dukur tidak sama dengan apa yang saya lakukan ini juga tidak ada urusan sama orang gesar orang kecil Anda kumpul gini ini kan rahmat Allah bukan karena saya ini bukan karya saya bukan copyright saya bukan hak cipta saya ini milik Allah jadi kalau ada yang tidak senang dengan ini semua Anda berurusan sama Allah tidak dengan saya karena saya hanya dikasih saya hanya dipinjami dan saya hanya diamanati jadi saya bukan subjek utama dari Mak Iahan saya bukan Al-Fail saya bukan orang utama di dalam pengajian-pengajian Sinau Bareng saya hanya disuruh hanya diamanati jadi kalau ada opo-opo kan urusannya gak karo aku tapi karo singong kan aku jadi anda semua sekarang jadilah rakyatnya Fir'on maksudnya duduk kayak Fir'on kan gak apa-apa kan dia rojok kayak Fir'on gak masalah yang penting kan istiqomah keluarga muda-dewa dan kompak nyombang semuanya karena masih oke ini gak ndiri Nabi Musa bian kan anak Nabi Musa dikait tongkat sakti bisa dilempar dari ular gede ini gak ndiri Nabi Musa gak apa-apa kan duduk Nabi Musa gak apa-apa kan ditongkat gak apa-apa tapi kini ngelakoni apa sih dilakoni Nabi Musa kan ngunai saya ini kanjeng Nabi kini juga ndiri Nabi Muhammad kini ndiri saya dina Umar kini ndiri ayo ditandur Muhammadmu di dalam dadamu ayo ditandur Umarmu di dalam dadamu ayo ditandur malaikat di dalam jiwamu gitu loh karena kalau anda mengharapkan Nabi Muhammad hidup selamanya tidak mungkin enak gak anak kanjeng Nabi saya ini anak kanjeng Nabi ditoleh enaknya kok timbanganin anak kanjeng Nabi kan kayak soh gak poso kan kok tapi turut deh gitu ya jadi tolong cari kebaikan tolong cari hikmah tolong cari yang baik-baik karena yang buruk akan kalah oleh tumpukan kebaikan kalau anda memiliki amal soleh yang tinggi kamu dibakar kayak apapun akan ditelan oleh amal solehmu Allah akan mengkafirkan keburukan bagimu karena engkau selalu beramal baik beramal soleh setiap hari siang malam kepada orang tua kepada anak kepada siapa saja terus nanti gak dati Nabi Musa gak powong Nabi Musa dewe gak dikongkon karena khusialan untuk menjatuhkan Fir'on jadi ini aku gak gelam nang istana itu karena saya pernah punya pengalaman ke istana itu dua kali satu tujuannya ngeduk nopaharto nomor loro ya luk tolong gustur ayo kulojak metu ke istana balik nanti jadi saya ke istana itu kerjanya cuma dua mengeluarkan presiden turun dari kursinya dan yang satu pindah dari istana jadi aku ajok lo rohatiin aku gak rono enggak aku rono menel lho lho aku lho aku 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 menuruti aturan negosial bahwa umarok itu harus soan kepada ulama tidak boleh ulama soan kepada umarok itu bukan soal tinggi rendah itu memang pembagian tugasnya seperti itu gitu loh dan itu terjadi sejak zaman Pak Harto saya ketemu Pak Harto hanya untuk nurunin dia dan kemudian ketemu sekali untuk menjadi ustadznya dia saya imamnya Pak Harto dia minta kepada saya karena dia sudah khusnul khotima dan kita keliling khusnul khotima beberapa waktu termasuk di masjid besar Surabaya itu urusannya adalah taubah nasuga dan khusnul khotima jadi aku ketemu Pak Harto tidak di istana ketemu di istana tidak duduk bersama tapi hanya untuk menyaksikan dia mau turun dan mengumumkan turunnya jadi saya tidak usah dirindukan untuk ke istana timbangan ini kok aku di Kabul negosialah makanya saya sekarang bersama Anda semua rakyat fir'on yang tidak pernah diceritakan di Al-Quran karena Anda tidak punya masalah karena Anda tetap kompak tetap gustur tetap mbahasim tetap durasim tetap kompak satu sama lain bener ya oke sekarang saya mohon Pak Jemingan baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kata-kata penghormatan saya tompang pencerahan terdahulu di penghujung malam ini kita sudah dapat menyelesaikan suatu urayan pencerahan tentang keluarga jadi mari kita jadikan keluarga itu menjadi keluarga yang berpunyak ketahanan tidak akan terwujud ketahanan nasional tanpa ketahanan keluarga jadi keluarga adalah cikal bakal untuk menjadi ketahanan nasional itu bagus oleh karena itu dari tadi kita bicara tentang apa yang dimaksud dengan keluarga tadi kita simulasikan sebagai ibu berperan sebagai anak berperan dan semuanya itu kembali kepada fungsi-fungsi keluarga yang harus kita jaga dan harus kita manfaatkan dan harus kita praktekkan di masing-masing keluarga seperti yang disebutkan 8 fungsi keluarga tadi mari kita jadikan keluarga ini tempat keluarga berkumpul tempat keluarga berbagi tempat keluarga untuk berinteraksi inilah tempatnya untuk bisa saling memadu jadi kalau seandain zaman sekarang sudah maju sudah modern bagi digital mari pada satu setiap hari atau sehidaknya dalam minggu tiga kali mari kita bebaskan itu mari bercerita tentang hidup keluarga di masing-masing rumah kita supaya nanti kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang membawa kita tersiksa mari kita jaga diri kita dan keluarga kita dari ancaman untuk api neraka berkali itu yang bisa dan ini memang diterjemahkan dalam undang-undang 52 2009 tentang pembangunan keluarga yang kita bahas pada malam ini dan tidak ada sekolahnya sekolahnya adalah seperti ini tidak ada pernah kita dapatkan di pemerintah tinggi di segala macam untuk seperti ini jadi terima kasih Mbak Anun ini sudah kita lakukan yang kelima mudah-mudahan doa kita bersama BKKBN semakin kuat untuk bisa melakukan pencerahan seperti ini di tempat lain dan bisa juga berulang lagi di tempat ini mudah-mudahan yang hadir ini diberikan pahala kepada anda oleh Mbak Kuasa dan dimudahkan rezekinya dan tercapai cita-citanya demikian terima kasih banyak maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sebelum kita akhiri saya sering bilang di Makyahan bahwa saya ngitung-ngitung adab Allah di zaman Nabi Nuh Nabi Lut Nabi Soleh Nabi Hud dan semuanya itu saya lihat-lihat indikatornya bukan kekufuran bukan mergowong gak gelem sahadat indikatornya adalah keluarga mereka rusak jadi Nabi Nuh Dewi Bojone kafir jadi bukan soal kafirnya tapi Bapak Bojone tidak harmonis sama Nabi Nuh juga anaknya ketika Nabi Lut LGBT kan begitu kan homo dan lesbian jadi itu berarti saya ini homo lesbian terus kapan mana berarti tidak bisa dijalankan fungsi reproduksi yang ketujuh jadi gitu jadi itu podok karun saya ini kalau saya ngapi tidak gelem mati lamu haram tidak boleh makan daging kawan yang pati haram awak vegetarian hanya boleh makan daun-daunan bahan-bahan dari tanaman saya ini ini api tapi tidak bisa diterapkan secara menyeluruh sebab saya ini waman yang jombang kan saya ini tidak boleh makan apa-apa selain tanduran nabati saja tidak boleh hewani berarti Anda tidak boleh makan ayam tidak boleh makan kambing sapi doror sapi turuti berarti tidak usah sebulan Pak Sumramra saya ini petik tidak boleh dipangan berarti seapa yang 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 percuma itu ayam bakar berternak pedos bisa di pembeng yang dituk untuk sate kambing yang tidak yang makan berarti pedos tidak gun maka kalau kita terapkan tidak boleh makan hewan itu berarti di piti yang di Diculna karena kabe, karena orang-orang sendiri pete. Diculna, pedusnya diculna, sabina diculna, kebo diculna, semua orang diculna, wis, enggak boleh dipateni loh tapi. Jadi pete dinteni matai, jadi buatan di dindingan itu. Terus kalau saya bayangkan, saat ini pete diculna kabe, pedus diculna kabe, kebo sampai diculna kabe, kira-kira apa keadaan? Jadi mari kita berpikir panjang bahwa kalau punya ide baik itu harus disimulasi ke depan. Faltandur nafsuma kodamat lihut, harus kita simulasi ke depan. Apik saiki, gurung karuan apik meni, harus kita simulasi sampai tiga generasi kalau bisa minimum. Apa itu perusahaan, apa itu keluarga, atau apapun, kita simulasi sampai tiga generasi berikutnya. Karena fungsi ketujuh dari asas keluarga berencana adalah reproduksi. Reproduksi tidak hanya manusia melahirkan manusia, tapi juga pemerintah melahirkan pembangunan, rakyat melahirkan kebudayaan, dan seterusnya. Itu semua adalah fungsi reproduksi. Oke teman-teman sekalian, sekarang kita akhiri dengan Yaibimu Nyunsewo, diakhiri kita dengan pesan-pesan, karena beliau ini yang memperakarsai berbagai macam acara Maian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumbang, kami dari Pondok Pesantren Segoro Agung, tepatnya di belakang Makam Syekh Jumatil Kubro, Trawulan. Barangkali ada saudara-saudara saya dari Maia yang berkenan sekolah SMA di Segoro Agung, yaitu SMA Mojopait, Trawulan. Kami persilahkan, dan Alhamdulillah kalau berkenan SMA kami gratis, beserta tempat tinggalnya. Tapi kami mohon yang betul-betul yang ingin belajar untuk menjadi orang baik. Mari kita bersama-sama siar kebaikan agar keluarga kita menjadi keluarga yang lebih baik. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, Allah mengangkat derajat kita semuanya. Saya rasa hanya itu kesan dan kesan terima kasih untuk Maia semuanya. Mudah-mudahan saudara-saudara semua pulang dengan selamat dan bisa sahur, dan tidak kekurangan satu apapun. Akhir kalam wabarakatuh, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, jadi saya ingin ingatkan bahwa Maia itu tidak penting. Yang penting itu Anda belajar dari kebersamaan kita ini untuk menjadi berakhlakul karimah. Maia-nya tidak merupakan organisasi, ormas, parpol apalagi, sebagaimana Islam juga bukan organisasi. Jadi Maia itu juga bukan nyanyi Islam, apa menanya nyanyi NU Muhammadiyah, enggak sama sekali. Maia itu ibarat pariku ditutu. Saya tidak langsung makan pari, tapi itu pun ditutu kurang cukup, jadi Maia itu hanya proses, salah satu cara untuk memproses padi menjadi nasi, kan gitu. Itu ya, jadi tolong jangan dibesar-besarkan. Maia ga onok ya ga apa-apa, aku ga onok ya ga apa-apa mas. Ga apa-apa. Singkudu onok itu awakmu nyambut gaya tenanan, beramal soleh sungguh-sungguhan, istiqomah, tawakal kepada Allah. Yang Anda mampu lakukan dengan ilmu, yang Anda tidak mampu tawakalkan kepada Allah SWT. Cuma itu. Perkoro Maia honok taga itu kita syukuri saja. Artinya saya tidak mengharapkan dan tidak punya cita-cita apa-apa terhadap Maia. Maia itu hanya sebuah wasilah, hanya sebuah medium, sebuah cara. Yang saya cita-citakan adalah lahirnya generasi baru umat Islam dan Republik Indonesia yang akan mengembalikan kebesaran Indonesia yang sesuai dengan kehendak Allah SWT. Dan itu siapa? Adalah Anda semua anak-anak muda yang hadir. Tadi saya bisik-bisik, saya masuk merambah. Sebenarnya anak-anak muda seperti ini di semua pelosok-pelosok yang saya datang. Tidak pernah saya ketemu orang, apa di warung, apa di terminal, apa di bandara, apa di restoran, apa di mana-mana. Bahkan di toilet-toilet jalan tol rest area itu, saya tidak pernah ketemu orang yang bukan jamaah Maia. Tetapi jamaah Maia itu bukan berarti kiainya adalah saya. Saya bukan kiai, saya hanya menemani Anda semua dengan cintaku dan sumbangan-sumbangan yang Allah salurkan melalui aku. Benar ya? Berarti Pak Lurah, Terus pokoknya maturnuhun, Alhamdulillah. Tapi pokoknya aku juga digedek-gedeknya, tapi juga kok cilik-ciliknya. Gak usah di dhukur-dhukurnya, gak usah di dindek-dindeknya. Bapak-bapak lah. Sekarang pedus ya saya unuhiku, Sekarang gajah saya unuhiku, Sekarang semut ya saya unuhiku. Gak usah kok gede-gedeknya, gak usah kok cilik-ciliknya. Kan gitu. Mari kita objektif dan alamiah kepada kehendak Allah SWT. Aku digedeknya, gak gede-gedeknya, gak usah di dindeknya. Aku ini gandek, gak usah di dhukur. Aku ini kendel juga, pedi juga. Sekarang kendel, lawannya takut. Kalau takut, lawannya adalah berani. Saya tidak takut dan saya tidak berani juga. Pokoknya, aku ini masih ada jagung. Wah jagung, kendel kan ya. Jagung juga ya. Jagung, ya wah jagung. Jadi saya hanya melakukan apa yang Allah takdirkan kepada saya. Nek sampean insyaallah gelom urib koyak nguniku. Insyaallah sampean berarti berfiak kepada Allah. Dan yang apa-apa bagus. Ya Allah yang ngurusi nasib sampean. Kita baca bersama-sama. Ila fi kuraisin. Ila fihim rikhlatas shita'i wa saif. Fal ya'budu rabbahadal bait. Alladzi at'amahum mincu wa'amanahum minhawf. Nek so'iku wiri tono'iku. Alladzi at'amahum mincu wa'amanahum minhawf. Dan aku meneguhkan diriku. Fal ya'budu rabbahadal bait. Ngi, ngi, ngi. Insyaallah ngi, ngi. Sendiko, sendiko. Karena Allah menjamin kamu tidak akan dibiarkan kelaparan oleh Allah. Dan tidak akan dibiarkan mengalami ketakutan-ketakutan yang tidak seharusnya. Nek wadi 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 wajar gak masalah. Misalnya wadi tiba. Nau kendaraan. Ya gak apa-apa. Anjanya kudu wadi. Nek kan gak wadi yang kok sikat aja yang kok tambah. Jilau kok tenang. Bismillah kita akhiri malam ini teman-teman sekalian. Anakku sekalian. Dengan mari kita nikmati keindahan Allah. Keindahan Al-Quran dan salawat bersama-sama. Kemudian kita berdoa. Itu sudah sebuah doa. Semua yang kita lakukan tadi sudah permohonan kepada Allah. Dan para malaikat nyadet rek kaberek. Jok kuatir. Insyaallah nasibmu di urus karugusi Allah. Karena Allah untuk mengurusi satu miliar orang. Dia tidak perlu waktu sedetik. Dia cukup kalam khin bilbasor. Sekejapan mata kabet urusi. Karena Allah bukan materi. Allah adalah mahadhat yang tidak bisa kita rumuskan. Maka semua yang dijanjikan tidak akan pernah dia tidak penuhi. Allah akan selalu memenuhi janji-janjinya. Sallallahu alaihi wa sallam ya Allah ya Rasulullah. Kulta ya Allah wa nuridu annamunna ala alladhi nasutuifu fil at. Wa naja'aluhum ma'immatan wa naja'aluhum ulwarithin. Ya Allah engkau berjanji kepada orang-orang yang teraniaya di muka bumi. Kepada orang-orang yang dilemahkan. Kepada orang-orang yang tidak diberi kesempatan untuk mengembangkan hidupnya. Kepada orang-orang yang ditindih oleh struktur-struktur besar. Kepada orang-orang dan hamba-hambamu yang tidak berkembang syukur hidupnya. Karena ada angin yang sangat deras. Dan karena hama yang mengepum mereka ya Allah. Engkau berjanji mereka akan mewarisi. Engkau wariskan kepada mereka kekuatanmu. Dan engkau akan menjadikan mereka pemimpin-pemimpin di hari berikutnya ya Allah. Ya Allah jadikanlah semua anak-anakku di depanku ini. Anak-anakku yang berkumpul di setiap maknya ini ya Allah. Jadikanlah mereka adalah pendekar-pendekar cintamu. Jadikanlah mereka adalah pendekar-pendekar perlindunganmu kepada semua umat manusia dan bangsa Indonesia ya Allah. Jadikanlah mereka orang-orang yang mewakilimu untuk memperbaiki segala sesuatu yang harus diperbaiki ya Allah. Ya Allah engkau yang bisa membalas segala penganiayaan atas manusia. Karena manusia tidak boleh menganiaya manusia yang lain maka ia juga tidak akan membalas mereka. Kecuali engkau yang punya hak mutlak untuk melakukan apapun saja kepada hamba-hambamu yang mengeniaya orang lain. Dan itu menurutmu adalah mengeniaya diri mereka sendiri ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. makolak wamin syarri ghasikin iza waqab wamin syarri nafathatifil uqad wamin syarri khasidin iza hasad bismillahirrahmanirrahim pulhuallahu ahad allahu somad lam yalitualam yuladualam yakullah ya Allah anak-anakku semua ini ya Allah hamba-hambamu yang kau aman hati untuk menjadi pembangun kembali apa yang roboh untuk menjadi untuk menggali kembali apa yang dipendam untuk memancarkan kembali cahaya yang dipadamkan ya Allah berilah mereka perlindungan tunjukkanlah kepada mereka jalan semua anak-anakku yang di depanku dan semua yang mengepung tempat ini ya Allah mereka adalah pasukanmu ya Allah lindungilah mereka tuntunlah mereka dan berilah mereka segala sesuatu yang mereka perlukan untuk melakukan perjuangan mereka ya Allah ennama amruhu iza arodha syai'an ayyaku lalahu ennama amruhu iza arodha syai'an ayyaku lalahu circumstances Alhamdulillah 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 Alhamdulillah